Pemirsa dosen Universitas Muhammadiyah Purwokarto, Banyumas, Jawa Tengah kembangkan produksi kain tenun berbahan sutra atakas di Kabupaten Banyumas. Pengembangan itu dilakukan dalam program Matching Fund 2022. Pengembangan produksi kain tenun dilakukan dalam program Matching Fund 2022 yang bertajuk Strategi Pengembangan Agro-Bisnis dan Produksi Kain Tenun berbahan sutra atakas di Kabupaten Banyumas dengan pengerajin budidaya sutra atakas di Desa Tenggeran, Kecamatan Soma Gede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Acara dihadiri Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi, dan Sumber Daya Manusia, Anwar Ma'ruf, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Agus Mulyadi Purnawanto, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Endang Puji Untari, Ketua Tim Program Matching Fund, Juli Rohmiyati Wuliandari, dan Kepala Desa Tenggeran, Rawan. Wakil Rektor 4 Bidang Riset, Inovasi, dan Sumber Daya Manusia, Anwar Ma'ruf, mengatakan program Matching Fund ini bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, menurut Anwar, perlunya dorongan penuh dari perguruan tinggi, masyarakat desa, serta pemerintah Kabupaten Banyumas. Program tersebut merupakan salah satu solusi dalam mendorong dan membantu UMKM yang ada di Banyumas, khususnya desa Tenggeran, Kecamatan Soma Gede, dalam usaha budidaya ulat liar Atakas. Anwar juga menjelaskan, pendanaan yang diberikan merupakan bentuk pemberdayaan dan kolaborasi yang harus dilaksanakan sampai tuntas. Kedepannya ulat liar tersebut diolah menjadi benang dalam proses pemintalan, serta dilakukan proses menenun untuk menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Endang Pujiuntari, mengatakan pola budidaya dan pengolahan yang perlu ketelatenan tinggi ini mendorong pihak pemerintah Kabupaten Banyumas turut memberikan dorongan penuh, khususnya masalah pendistribusian produk. Menurut Endang, saat ini pemerintah Kabupaten Banyumas sudah melakukan pelatihan pemintalan benang kepada 25 UKM dan juga melakukan pelatihan menenun pada 200 UKM dengan harapan dapat terus menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara itu, Ketua Tim Program Matching Fund sekaligus Kaprodi Pendidikan Biologi UMP Juli Rohmiyati Wulian Dari program ini ditujukan untuk memulai kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha sutra Atakas meningkatkan kompetensi pendidik dan mahasiswa serta penyediaan instruktur untuk alih pengetahuan teknologi. Program ini juga memberikan intervensi di area masyarakat pengrajin kain tenun yang menghadapi masalah kelangkaan bahan baku dan bersifat inisiatif percontohan yang menunjukkan, melatih, dan menyebarluaskan teknologi yang memberikan model kewirausahaan dan mengembangkan sektor yang mudah direplikasi. Kunggulan dari program ini adalah dapat menjadi fasilitas pembelajaran untuk meningkatkan keselarasan pengajaran dan pelatihan budidaya sutraliar antara mahasiswa, usahawan huda, maupun masyarakat dengan kebutuhan pengrajin tenun dan industri persutraan. Selain itu, program ini juga mempunyai arti penting guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya budidaya ulat sutra Atakas, konservasi, dan bagi masyarakat pedesaan berpotensi sebagai alternatif pemulihan ekonomi kerakyatan yang terpuruk akibat krisis COVID-19. Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.